Intro Hai everyone Merinding Masyarakat Lorong Binjai, Kelurahan 340 Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan Digagarkan dengan seorang wanita yang hidup lagi setelah 5 jam dikebumikan Dikabarkan bahwa perempuan tersebut dikebumikan pada Minggu 20 Februari 2022 sore Namun tak lama setelah kamenya digali dan didapati masih hidup Namun perempuan itu kembali meregang nyawa sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat Diketahui jika perempuan yang mati suri tersebut bernama Yeni 31 tahun Menurut wasani keluarga Yeni sebelumnya baru melaksanakan marhaban anak keduanya Orang tua Yeni dapat bisikan anaknya masih hidup Yeni sempat dikebumikan pada Minggu 20 Februari 2022 siang Tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat Namun setelah dikebumikan Orang tua Yeni mendapat bisikan jika anaknya masih hidup Mendapat informasi dari bapaknya itu Pada malam harinya pihak keluarga dibantu dengan warga sekitar kembali menggali makam Saat dilakukan penggalian Yeni disebutkan dalam kondisi hidup dengan wajah yang cerah Hanya gerakan atau gas tertubuh dan senyuman terpancar dari wajahnya Kemudian Yeni pun diperiksa oleh tenaga kesehatan dari salah satu rumah sakit di Palembang Dan hasil pemeriksaan tetap sama Yeni dinyatakan sudah tiada Karena pihak keluarga sudah yakin Kemudian jenis Yeni kembali dikebumikan Mendapati Yeni kembali tiada Pihak keluarga dibantu warga kembali mengebumikan almarhumah di TPU WAKAP Pada Senin 21 Februari 2022 pagi Namun lubang pemakaman almarhumah berbeda dari lokasi kemarin Namun viralnya berita seorang perempuan di Palembang yang hidup kembali Di Bantah, Lurah, 340 Nah, itulah tadi fakta kejadian viral baru-baru ini Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya Jangan lupa berkomentar di bawah ya